Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di Cical Art Channel Video Kati. Pengolahan dan kewirausahaan, bahan abati dan hewani menjadi makanan khas daerah. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Perencanaan Usaha Makanan Khas Daerah Ide dan Peluang Usaha Makanan Khas Daerah Kegiatan pengolahan produk makanan daerah saat ini merupakan salah satu usaha yang sangat menjanjikan bagi masyarakat. Oleh karena potensi sumber daya alam di Indonesia cukup potensial untuk diolah menjadi makanan khas daerah. Dalam menciptakan peluang usaha pengolahan makanan khas daerah, banyak faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya ide usaha, resiko usaha, keberhasilan dan kegagalan, dan pemetaan peluang usaha. Sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat usaha makanan khas daerah adalah A. Men atau manusia B. Money atau uang C. Material atau bahan D. Mesin atau peralatan E. Metode atau cara kerja Dan F. Market atau pasar G. Informasi Untuk menghindari resiko bangkrut harus direncanakan strategi pemasaran usaha makanan yang tepat. Beberapa strategi yang dapat dilakukan A. Buatlah nama untuk bisnis makanan semenarik mungkin B. Perkenalkan usaha olahan makanan kepada masyarakat C. Berikan potongan harga untuk acara tertentu Contoh pada saat grand opening, ulang tahun usaha tersebut, dan lain sebagainya D. Membangun jaringan dengan usaha lain yang dapat mendukung usaha makanan yang dibuat E. Menciptakan inovasi pada menu-menu yang ditawarkan Untuk menghindari kejenuhan konsumen minimal 6 bulan sekali F. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi para konsumen Perhatikan waktu penyajian makanan, kualitas cita rasa makanan, serta kebersihan dan keamanan tempat usaha Seorang yang akan memulai usaha makanan khas daerah Sebaiknya membuat perencanaan yang disusun dalam sebuah proposal Isi proposal meliputi penjelasan tentang A. Bisi dan misi B. Tujuan kegiatan usaha C. Maksud kegiatan usaha D. Profil usaha makanan khas daerah E. Strategi pasar F. Anansi SWOT sebagai kelayakan usaha G. Proses produksi Penerapan sistem produksi makanan khas daerah Berdasarkan daya dukung daerah Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah Karakter masakan di suatu daerah biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya A. Di daerah pegunungan Karena iklim pegunungan yang dingin Dan menghasilkan bahan pangan berupa sayur mayur Umumnya olahan masakannya berbahan dasar sayur Yang disajikan dalam suhu panas dengan rasa pedas Dengan tujuan untuk menghangatkan badan B. Di daerah pantai Maka olahan makanannya banyak menggunakan hasil laut Namun seiring dengan perkembangan zaman Kontak dengan orang dari luar daerah semakin tinggi Sehingga melahirkan banyak jenis makanan baru Makanan khas daerah memiliki ciri khas dan karakter tertentu Seperti misalnya masakan dari Jawa Barat Jawa Barat merupakan daerah pegunungan yang banyak menghasilkan berbagai jenis sayur mayur Masyarakat Jawa Barat lebih suka makan sayur mayur muda yang masih mentah Secara langsung dalam bentuk lalap mentah Yang disantap bersama sambal Olahan sayuran yang masih mentah disebut karedok Sedangkan yang matang disebut gadu-gadu Banyaknya masakan khas yang terbuat dari ikan dibuat pepes Selanjutnya masakan Jawa Tengah Masakan Jawa Tengah banyak menggunakan bawang putih sebagai bumbu dominan Dan lebih menyukai rasa manis dibandingkan rasa yang lain Di daerah ini banyak ditemukan masakan bersantan Contoh masakan khas dari Jawa Tengah adalah gudeg Masakan Jawa Timur Masakan olahan masyarakat Jawa Timur banyak menggunakan terasi dan petis Sebagai pemberi rasa pada masakan Dengan rasa yang sedikit pedas Masakan Jawa Timur banyak dimatangkan dengan cara direbus Digoreng, dipepes, dan dibakar Contoh makan khas dari Jawa Timur adalah rujak pinggur, tahu teh, dan lain sebagainya Masakan Sumatera Masakan olahan daerah Sumatera menggunakan banyak bumbu Sumatera Barat menggunakan banyaknya baik Hingga rasanya relatif pedas dan santan kentap Daerah Sumatera Selatan sangat suka masakan yang asam rasanya Olahan makanannya banyak dimatangkan dengan cara direbus Dibakar dan digoreng Dengan waktu memasak yang relatif lama Masakan dari sayur mayur tidak banyak jumlahnya Walaupun ada jenis sayurnya tidak bervariasi Sayur yang sering dipakai antara lain daun singkong, kacang panjang, kuncis, dan nangka muda Contoh makanan khas dari Sumatera adalah rendah Empe-empeh, tempoyak, kripik sanjay, dan lain sebagainya Makanan khas dari Sulawesi Masakan olahan daerah Sulawesi banyak menggunakan ikan dengan rasa asam pedas Contoh makanan khas Sulawesi adalah Dalam mengolah makanan ada tiga teknik pengolahan untuk membuat makanan khas daerah Yaitu teknik memasak basah, teknik memasak kering, dan teknik memasak dengan minyak Teknik memasak basah, antara lain merebus, menyetup, bracing, mengukus, mentim, membelansir Sedangkan teknik memasak kering, antara lain Satu, memanggang Dua, mengepan atau mengopen Tiga, mengongseng atau menyangan Untuk teknik memasak dengan minyak, antara lain Satu, menumis Dua, menggorek Selain metode memasak yang telah diterangkan di atas Ada beberapa istilah yang dipergunakan dalam pengolahan makanan Yaitu Satu, memfilir Dua, meladir Tiga, membardir Empat, menggelasir Lima, mengentalkan Enam, menjernihkan Tujuh, mengocok Delapan, memarinir Sembilan, mengisi Dan sepuluh, memanir Beberapa hal yang perlu diperhatikan Dalam menjaga keamanan kerja Di dapur, antara lain Peralatan listrik harus dalam kondisi baik Dan letaknya tidak dekat dengan air Penerangan ruangan cukup Dan lantai tidak licin Upayakan semua pisau tajam Pisau yang tajam Lebih aman dan tidak membutuhkan tenaga Untuk menekan dan menghindari meleset Pada waktu memotong Pakailah talenan pada saat memotong Jangan memakai Rapisan meja metal Pakailah serbet Sebagai alas talenan Supaya tidak licin Setelah selesai menggunakan alat Bersihkan dan kembalikan ke tempat semula Dengan rapi dan bersih Makanan khas daerah Pada masa lampau Biasanya dikemas Dengan menggunakan kemasan tradisional Seperti kendil dari tanah liat Anyaman daun pisang Daun kelapa Daun pisang Kelobot jagung Daun kelapa atau enau Daun jambu air Daun jati Dan lain sebagainya Sesuai dengan kemajuan zaman teknologi Dan kebutuhan manusia Produk kemasan pun berkembang terus-menerus Saat ini Makanan khas daerah Banyak dikemas menggunakan kertas Plastik Kaca atau gelas Almonium foil Dan ada pula Yang dikombinasikan Dengan kemasan tradisional Ragam kemasan makanan tradisional Yang sering dijumpai Mengemasannya pun dilakukan Dengan berbagai macam cara Seperti dapat dilihat Dalam tabel berikut ini Menghitung titik impas Usaha makanan khas daerah Break even point Dapat diartikan Sebagai suatu titik Atau keadaan Dimana perusahaan Di dalam operasinya Tidak memperoleh keuntungan Dan tidak menderita kerugian BEP amatlah penting Kalau kita membuat usaha Agar kita tidak mengalami kerugian Di antara manfaat BEP adalah Sebagai alat perencanaan Untuk hasilkan laba Memberikan informasi Mengenai berbagai tingkat volume penjualan Serta hubungannya Dengan kemungkinan memperoleh laba Menurut tingkat penjualan Yang bersangkutan Mengevaluasi laba Dari perusahaan Secara keseluruhan Mengganti sistem laporan Yang tebal Dengan grafik Yang mudah dibaca Dan dimengerti Ada beberapa hal Yang harus diperhatikan Sebelum menentukan Harga jual suatu produk Yang pertama adalah pelanggan Pelanggan Merupakan prioritas utama Dalam usaha makanan khas daerah Jadi pastikan Bahwa harga jual yang ditetapkan Akan dapat diterima oleh pelanggan Pelanggan akan dengan senang hati Membeli produk yang ditawarkan Jika harga yang diberikan terjangkau Dan kualitas barang pun berbanding lurus Dengan harga yang ditawarkan B. Pesaing Pastikan bahwa harga jual produk Dapat bersaing Dengan harga jual produk Pesaing Perhatikan tingkat keuntungan Jangan mengambil keuntungan Yang terlalu besar Karena akan menyebabkan Harga jual terlalu mahal Ada baiknya Menurunkan tingkat keuntungan Sehingga harga yang ditawarkan Dapat bersaing Dengan harga yang ditetapkan Oleh pesaing C. Biaya Pastikan harga jual produk Yang ditetapkan Dapat menutup Biaya-biaya Yang telah terjadi Ini artinya Harus benar-benar jeli Dan teliti Dalam menghitung Biaya yang terjadi Pastikan Bahwa tidak ada biaya Yang tidak dimasukkan Dalam perhitungan Jika saja Ada biaya yang tidak terhitung Akan menyebabkan Harga yang tidak tepat Sehingga Akan berpengaruh Terhadap tingkat keuntungan Bahkan Akan menyebabkan Kerugian D. Kemanfaatan Untuk usaha Harga jual yang ditetapkan Dinilai pantas Jika Harga dapat memberikan Keuntungan Yang diharapkan Seandainya saja Keuntungan yang diharapkan Dapat tercapai Akan mempermudah Dalam mengembangkan usaha Yang sudah dirintis Dalam menghitung Break-even point Diperlukan komponen Perhitungan dasar Seperti Berikut ini A. Fixed cost Yaitu Komponen ini Merupakan biaya tetap Atau konstan Ada walaupun Tidak ada Kegiatan produksi Contoh biaya ini Yaitu Biaya tenaga kerja Biaya penyusutan mesin Dan lain sebagainya B. Variable cost Komponen ini Merupakan biaya per unit Yang sifatnya dinamis Tergantung dari Tindakan volume produksinya Jika produksi yang direncanakan Meningkat Berarti Variable cost Pasti akan meningkat Contoh biaya ini Yaitu biaya bahan baku Biaya listrik Dan lain sebagainya C. Sharing price Komponen ini Adalah harga jual Per unit barang Atau jasa Yang telah diproduksi Promosi produk Hasil usaha makanan Has daerah Promosi Merupakan salah satu Kegiatan pemasaran Yang penting Dalam upaya Mempertahankan Kelangsungan hidup Usaha Serta meningkatkan Kualitas penjualan Yang secara tidak langsung Akan meningkatkan Kegiatan pemasaran Dalam memasarkan Produk yang dihasilkan Untuk Mengkomunikasikan produk ini Perlu disusun strategi Yang disebut Dengan strategi promosi Yang tertiri dari Empat komponen utama Yaitu Periklanan Promosi Penjualan Publisitas Dan penjualan Tatap muka Sebelum merencanakan Dan menjalankan Strategi promosi Penjualan Sebaiknya Tentukan terlebih dahulu Tujuan promosi Yang ingin dicapai Hal ini penting Agar program promosi Yang direncanakan Bisa sesuai Dengan tujuan utama Yang telah ditetapkan Sebelumnya Berikut adalah Beberapa tujuan utama Mempromosikan Sebuah produk Memberikan daya tarik khusus Bagi pelanggan Meningkatkan Angka penjualan Membangun Loyalitas konsumen Kegiatan promosi Kegiatan promosi Juga memberikan Kemudahan Dalam merencanakan Strategi pemasaran Selanjutnya Karena Biasanya Kegiatan promosi Dijadikan sebagai Cara berkomunikasi Langsung Dengan Calon konsumen Sehingga Kita dapat Memperoleh Informasi akurat Dari para konsumen Mengenai Respon produk Yang kita tawarkan Berikut Beberapa manfaat Lain Dari kegiatan promosi Mengetahui produk Yang diinginkan Para konsumen Mengetahui tingkat Kebutuhan konsumen Akan suatu produk Mengetahui Cara pengenalan Dan penyampaian produk Hingga sampai ke konsumen Mengetahui Harga yang sesuai Dengan kondisi pasaran Mengetahui Strategi promosi Yang tepat Kepada para konsumen Mengetahui Kondisi persaingan pasar Dan cara mengatasinya Menciptakan image Sebuah produk Dengan adanya Promosi Mempromosikan rumah makan Adalah suatu Tahapan Yang cukup menantang Bagi pemilik Restoran Atau warung makan Promosi yang dilakukan Haruslah Tepat sasaran Siapa yang akan Menjadi konsumen utama Produk makanan Khas daerah Yang kita buat Apakah anak-anak Remaja Atau Orang dewasa Berikut Beberapa cara Promosi rumah makan Yang murah Tapi Tepat sasaran A Dengan mulut ke mulut Atau testimonial B Promosi melalui Jaring sosial C Loyalty program D Upselling E Mengadakan suatu acara F Email dan Mobile marketing G Blog dan video A Stiker promosi Di tempat-tempat menunggu Seorang wirausahawan Harus mengetahui Beberapa strategi penjualan Untuk meningkatkan Popularitas produk yang dihasilkan Beberapa teknik promosi Yang dapat dilakukan adalah Memberikan kupon Face of deals Atau diskon Atau potongan harga Premium Dan advertising Specialties Kontes Dan undian Sampling Dan trial offer Laporan kegiatan usaha Makanan khas daerah Laporan Adalah segala sesuatu Baik itu peristiwa Ataupun kegiatan Yang dilaporkan Dan dapat berbentuk Kelisan Ataupun tertulis Berdasarkan fakta Atau Peristiwa yang terjadi Laporan Harus mempunyai format Penulisan yang baik Selain itu Isi yang mudah dipahami Sudah menjadi keharusan Agar pembaca mengerti Apa yang dimaksud Dalam isi laporan tersebut Sehingga Pembaca Akan antusias Membacanya Laporan kegiatan Makanan khas daerah Dibuat Dalam bentuk proposal Yang bermanfaat untuk Membantu wira usaha Untuk mengembangkan usaha Dan Menguji strategi Dan hasil yang diharapkan Dari sudut pandang Pihak lain Atau investor Membantu wira usaha Untuk berpikir kritis Dan objektif Atas bidang usaha Yang akan dijalankan Sebagai alat komunikasi Dalam memaparkan Dan meyakinkan Gagasan Kepada pihak lain Membantu meningkatkan Keberhasilan Para wira usaha Menganalisis laporan Berarti melakukan Suatu kajian Atau penelitian Terhadap suatu laporan Hal yang dianalisis Dalam laporan Dapat meliputi Isi peristiwa Kronologi waktu Lengkapan data Kebahasaan Dan bentuk laporan Dalam menganalisis laporan Yang perlu diperhatikan Adalah hal-hal berikut Pertama Menyimak laporan Dengan seksama Sehingga Dapat menangkap Informasi yang disampaikan Secara utuh Dan lengkap Serta terperinci Kedua Memahami isi laporan Dari bentuk Isi Maupun Kebahasaan Ketiga Menguraikan secara detail Atau rinci Pokok-pokok Isi laporan Keempat Melakukan pengecekan Terhadap setiap hal Yang dilaporkan Secara detail Dan cermat Kelima Tidak mencampur adukan Antara fakta Dan opini Atau pendapat Kenam Melakukan kajian Terhadap kebenaran Atau ketepatan Hasil laporan tersebut Ketujuh Memberikan suatu pandangan Atau pendapat Terhadap laporan Berdasarkan suatu teori Atau definisi Laporan kegiatan usaha Merupakan dokumen tertulis Yang disiapkan oleh Wira usahawan Untuk mengembangkan Semua unsur yang relevan Sehingga Orang luas Tertarik Untuk menjalin kerjasama Sebuah laporan Harus memiliki format Yang baik dan benar Harus mengandung Beberapa sifat Seperti berikut ini Mengandung Imajinasi Laporan Harus sempurna Dan lengkap Laporan Harus disajikan Secara menarik Dalam pembuatan Laporan kegiatan usaha Ada sistematika Yang bisa dijadikan Pedoman Seperti Terlihat berikut Demikianlah video Rangkuman materi pelajaran Prakarya Dan kewirausahaan Sampai jumpa di video lainnya Jangan lupa untuk klik like Share Dan subscribe Bye bye